Sikap Bribda Ignatius Dwi Frisco dinilai aneh, sesaat sebelum tewas tertembak Bribda IMS di Cikias Bogor. Bribda Riko juga menasehati temannya, betapa kerasnya hidup di Jakarta. Sekadar informasi, Bribda Ignatius Dwi Frisco atau Karib di Sapa Riko, merupakan asal Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ia juga lulus sekolah polisi negara, kepolisian daerah Kalimantan Barat. Kini Bribda Riko bertugas di Densus 88 anti-teror di Jakarta. Hidup jauh dari tanah kelahiran, membuat Riko kuat menjalani kehidupan. Ia bahkan kerap berbagi cerita pada temannya, Emily. Pada wanita tersebut, Bribda Ignatius Dwi Frisco seolah memberi pesan terakhir. Bulan-bulan lalu sering nasihati aja, hidup di Jakarta itu keras, kata Emily kepada tribunewsbogor.com. Katanya, Riko tak pernah mengeluhkan sikap teman atau seniornya dalam pekerjaan. Masa-masa terakhir sebelum tewas tertembak di rumah susun Polri, Cikias, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Emily justru merasa ada yang janggal atas sikap Riko. Bribda Ignatius Dwi Frisco dikabarkan tewas pukul 1.40 WIB akibat tertembak pistol yang dibawa Bribda EMS dan Brib KIG. Satu jam sebelumnya, tepatnya pukul 0.28 WIB, Bribda Riko masih membalas direct message Emily di Instagram. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!